Intro Bagaimana cara menjadikan hati ini tenang Ya gitu ya pertanyaannya ya Yang pertama kalau hati itu ingin tenang Allah sudah ajarkan perbanyak kita menyebut nama Allah Dalam Al-Quran Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Kalau hati kalian ingin tenang Maka berdikirlah engkau kepada Allah Sebut nama Allah Maka dengan menyebut nama Allah hati akan menjadi tenang Sehingga perbanyak menyebut nama Allah Itu yang pertama Yang kedua Kalau hati kita ingin tenang lagi Setelah kita beristighfar Atau menyebut nama Allah Yang kedua adalah istiqomah hadir majelis Ta'alim bagaimana hati akan tenang Ilmunya anda punya Sehingga dengan belajar ilmu agama Kita dapat ilmu dapat nasihat Sehingga hidup makin tenang Makanya salah satu fungsi kita hadir majelis ta'alim ini apa Pak Bu? Mencari ketenangan hati Dengan belajar ilmu agama Bagaimana menyikapi orang yang menghina kita Bagaimana menyikapi orang yang ngomong kita di belakang Bagaimana menyikapi orang tua yang tidak baik dengan kita Bagaimana menyikapi orang yang mungkin depan kita baik di belakang kita tidak baik Itu semuanya akan tenang kita menghadapinya Selama kita belajar ilmu agama Yang ketiga adalah dengan kita perbanyak berdoa Berdoa minta ketenangan sama Allah Saya tanya Bapak Ibu semuanya Memberikan ketenangan kita manusia atau Allah? Manusia atau Allah? Allah minta sama Allah Allah itu tidak pelik Pak Bu Bahkan Nabi mensabdakan Mintalah kamu kepada Allah Walaupun cuma minta garam kata Nabi Kecil sepilih Kenapa maksudnya? Allah itu kalau diminta makin senang Beda sama kita manusia Kita diminta makin enak Minta lagi, minta lagi Mereka sudah dikasih Kita manusia Kalau Allah makin diminta makin senang Maka seringlah kita minta sama Allah Berikan hamba ketenangan Nah ini ada dua bacaan Tolong diamalkan Nanti insya Allah hati kita akan tenang Yang pertama baca surat Al-In Shiro Surat Al-In Shiro Alam Na Nasro Itu dibaca habis surat 5 waktu sekali saja Tapi tangan kanannya pegang ke dada bagian kiri Sambil dibaca Bismillahirrahmanirrahim Waktu Kalau bisa lagi Waktu baca itu Keresahan Bapak Ibu hadirkan Ketidaktenangan Bapak Ibu hadirkan Baca Al-In Shiro Hadirkan Baca ya Muka Ibu hadirkan Nanti insya Allah Setelah membaca itu Akan Allah berikan Ketenangan dalam hati Tapi ingat Itu semua faedahnya akan kita dapat Kalau mengamalkannya Istiql Baru membaca sekali Tujuh kali Kenapa gak tenang-tenang Minum obat aja Reaksinya gak harus langsung Harus istiql Maka setiap Di saat kita membaca istiql Badan ikhlas Nanti kita gak merasakan Ketenangan dalam hati Kau gak waklam Bisa